Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 6.7 Akhirnya setelah sekian lama gue tuh bakal bahas lagi Tate no Yusa Dalam video ini, gue tuh mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan Light Novel Vol. 19 Video ini adalah part 1 dari pembahasan Vol. 19 Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif kalau channel ini update video terbaru Cerita dimulai dari Parti Nofumi yang membantu mengalahkan gelombang yang ada di dunia Kizuna Parti gelas tuh kagum karena Parti Nofumi dan Itsuki tuh terlihat menjadi semakin kuat sejak terakhir mereka bertemu Di sini, Raptalia dan Risha tuh mau pergi ke dunia mereka Untuk ngasih tau kepada Ren dan Motoyasu Kalau mereka di dunia Kizuna tuh baik-baik aja Sebelum pergi, Naga Iblis tuh ngasih fragment naga kepada Raptalia Untuk dikasih kepada kaisar naga yang ada di dunia Raptalia Setelah beberapa jam, Raptalia pun kembali ke dunia Kizuna bersama Saito Saito bilang, kalau dia tuh untuk sementara gantiin Risha yang lagi mengurus sesuatu bersama sampah Saito, di sini ceritain sesuatu yang terjadi di dunianya Diketahui lah, ketika Galeon dikasih fragment naga dari Naga Iblis Dia tuh tiba-tiba jadi marah Naga Iblis di sini terlihat tersenyum Ternyata Naga Iblis tuh ngasih tau kepada semua yang terjadi kepada kaisar naga Dan kaisar naga yang ingin ikut ke dunia Kizuna Dia pun jadi marah karena dia gak bisa ikut Saito dan Kizuna pun di sini juga saling berkenalan Naofumi juga di sini ceritain semua yang terjadi di dunia Kizuna kepada Saito Dari obrolan diketahui juga Ternyata mata-mata mantan ratu masih bergerak Dari mata-mata itu diketahui lah Bahwa Beat juga melakukan perjalanan antar dunia Naofumi udah tau hal itu Yang Naofumi butuhin sekarang adalah info tentang dimana Beat berada Karena masih belum ada info tentang dimana Beat berada Naofumi pun lanjutin obrolannya Naofumi di sini juga ngasih info ke Saito Bahwa dewa lah yang telah membawa orang-orang seperti tak untuk berenkarnasi ke dunia lain Sejauh ini para renkanator tuh punya sifat yang sama Jadi sangat sulit untuk membujuk mereka Saito juga di sini nanya Apakah Naofumi tuh butuh bala bantuan atau enggak Setelah dipikirkan Naofumi tuh bilang gak perlu Naofumi cuma minta Orang-orang tuh mencari musuh bebuyutan Sen di dunia Naofumi Oh ya dunia Naofumi ini yang dimaksud bukan bumi Melainkan dunia ketika pertama kali Naofumi tuh pergi ke Isekai Lebih tepatnya itu adalah dunianya Raptalia Gak lama Datanglah wanita tua dan ada juga yang terlihat mirip seperti spesies rap yang ternyata Itu adalah Rukmila Rukmila disini ngasih tau Kalau sekarang dia tuh bisa berubah ke bentuk rapcan Wanita tua itu juga bilang Kalau dia tuh bakal ikut Naofumi dalam menjelajahi dunianya Kizuna Disini juga Rukmila tuh ceritain kalau dia tuh berjuang keras dalam belajar menjadi seorang pemimpin Naofumi disini terlihat sangat senang Tapi setelah itu Naofumi tuh melihat ke arah Raruk Demi pembelajaran untuk Rukmila Naofumi tuh berpikir kalau dia tuh gak boleh ngasih tau Kalau Raruk adalah seorang raja Setelah mengobrol Rukmila dan Saito pun pergi Gak lama setelah itu Belombang di dunia Kizuna juga telah berakhir Beberapa hari kemudian Nenek tua yang baru masuk ke dunia Kizuna Dia tuh saat ini lagi berjuang untuk leveling Parti Glass kagum sama kemampuan bertarung dari nenek tua Disini Naofumi juga cerita kalau dia tuh penasaran sama garis keturunan dari Glass Kemungkinan besar Glass tuh adalah keturunan Kaisar Surgawi mirip seperti Raptalia Gak lama Naga Iblis bilang kalau dia tuh mau mengajak Naofumi ke wilayah dimana dia tuh menyimpan harta maupun item miliknya Naga Iblis disini meyakinkan Naofumi kalau item-item yang dia punya itu akan bermanfaat bagi Naofumi Karena Naofumi belum pernah ke sana Naga Iblis bilang kalau dia tuh akan duluan untuk datang ke sana Setelah itu Naofumi bisa teleport ke sana pakai cermin Beberapa hari kemudian Naofumi dan yang lainnya tuh saat ini Ada di kota dekat Dojo tempat dimana latihan Glass ketika di masa lalu Naofumi mengamati kota dan kota itu bergaya seperti Jepang Kota itu sedikit mirip seperti negara Kitenglo tempat dimana Raptalia dilahirkan Ketika sampai di Dojo Glass tuh memanggil gurunya Tapi gak lama ada 10 orang yang tiba-tiba muncul dan menyerang Naofumi dan yang lainnya Glass bilang kalau sambutan disini tuh memang diserang tiba-tiba Naofumi dan yang lainnya pun sekarang berhadapan dengan sekelompok orang yang muncul Pria tua disini menyerang Glass pakai serangan angin dengan menggunakan kipasnya Glass membelokkan serangan pakai kipasnya Setelah itu semuanya tuh berhenti menyerang Ternyata pria tua yang menyerang Glass adalah gurunya sendiri Gurunya disini mengucapkan selamat datang kepada Glass dan yang lainnya Kizuna disini memperkenalkan Parti Naofumi kepada guru dari Glass Mereka semua pun mengobrol Diketahui lah bahwa ternyata teknik bertarung Dojo dari pria tua itu Ternyata ada beberapa teknik yang hilang Jadi sebenarnya tuh masih banyak teknik-teknik yang hebat Tapi yang pria tua itu kuasai hanyalah beberapa teknik Teknik lainnya tuh menghilang Jadi ada teknik yang belum diajarkan kepada Glass Kasusnya tuh kurang lebih sama kayak teknik hangen musuh yang dibawa sama nenek tua Glass disini tertarik sama teknik yang hilang yang belum diajarin sama gurunya Naofumi juga disini nanya tentang masa lalu dari Glass Pria tua itu bilang kemungkinan Glass adalah keturunan orang yang mencegah penyalahgunaan Fasal weapon maupun senjata suci Pria itu bilang bahwa di masa lalu ada pengguna Fasal weapon tipe kipas Yang telah menghentikan pahlawan suci yang mengamuk Pria itu bilang kemungkinan pengguna Fasal weapon kipas itu Dia tuh berasal dari negara Amachiha Dan Amachiha tuh kemungkinan besar ada di wilayah Naga Iblis Pria tua itu juga bilang kalau dia tuh gak tau banyak tentang tempat itu Setelah mengobrol Naofumi dan yang lainnya pun memasuki dojo Ternyata disana tuh ada goa dan kuil Glass bilang kalau kuil itu adalah tempat latihan anggota berpangkat tinggi Naofumi disini bilang alasan Glass dibenci oleh siswa lain Itu semua karena Glass tuh dilatih terpisah dengan siswa lain Makanya dulu para siswa tuh membenci Glass ketika Glass tuh dipilih sama pasal weapon tipe kipas Naofumi bilang harusnya tuh gak ada tempat terpisah untuk latihan di dojo yang sama Tujuannya supaya gak ada siswa yang iri Naofumi juga disini nyaranin sebaiknya pria tua itu melupakan siswa-siswa busuk yang iri pada Glass Jangan terlalu mikirin orang-orang yang busuk Dan sebaiknya pria tua itu merekrut siswa yang baru Nenek tua juga disini setuju sama Naofumi dan dia tuh gak lama ngeluarin energi kehidupannya Nenek tua bilang di kehidupan seorang guru sangat wajar jika bertemu dengan siswa-siswa yang buruk dan membuat kecewa Tapi sebagai seorang guru harusnya pria tua itu maju untuk terus mengajar Nenek tua disini menyerang pria tua itu pakai hengen musuh Tapi pria tua itu menahan pakai kipasnya Dan nenek tua itu dihempaskan pakai kipasnya Nenek tua saat ini ngeluarin cahaya yang mengelilingi tubuh nenek tua dan dia tuh mendekati pria tua Di sisi lain ketika mereka berdua bertarung Naofumi tuh melihat ilusi di belakang nenek tua tuh ada harimau Dan di belakang pria tua ada naga Pertarungan kedua orang tua masih berlanjut Nenek tua saat ini menyerang sangat agresif pakai seni bela diri Sedangkan pria tua itu mampu menahan segala jenis serangan itu Naofumi yang melihat pertarungan mereka berdua Dia tuh paham bahwa mereka berdua tuh lagi berbicara dengan kepalan tangan mereka Naofumi pun mutusin untuk pergi meninggalkan mereka berdua Saat ini Naofumi dan yang lainnya tuh ada di depan ruangan yang tersegel Pintu ruangan itu juga ditempel oleh kertas sihir Sildina disini menyelidiki kertas sihir itu Setelah diselidiki ternyata isi sihirnya tuh mirip seperti segel aula senjata yang ada di negara Kitenglo Gak lama pintu ruangan tuh tiba-tiba terbuka sendiri Sildina bilang kalau kemungkinan di kertas sihir itu ada sisa energi seseorang Dan energi itu bisa membuka pintunya Naofumi dan yang lainnya pun mulai memasuki ruangan itu Di dalam ruangan terdapat beberapa item dan ada juga karya seni yang mengukir temboknya Disana terlihat juga ada sebuah kipas yang menempel di tembok Glass disini langsung menyalinnya Kipas itu mirip dengan Keistun Karena mirip dengan Keistun Kizuna disini menyadari sesuatu dan Glass pun mengerti Ketika memejamkan mata Senjata kipas tuh berubah jadi pedang Setelah diamati ternyata senjata itu punya skill serangan balik Skillnya pun dicoba Naofumi menyerang Glass dan ternyata sihirnya tuh dipantulkan dan balik ke Naofumi Naofumi nyimpulin kalau senjata itu mampu memantulkan sihir Jadi kalau musuh ngeluarin sihir debuff Maka Glass tuh bisa memantulkan sihirnya dan musuh lah yang kena debuff Selain itu senjata kipas itu juga punya skill yang ngasih buff kepada semua orang dengan cara menari Jadi kalau Glass menari maka teman-temannya tuh bakal dapet buff Naofumi nyuruh Sildina untuk membawa dan memakai kipas yang disalin sama Glass Nah disini karena ada banyak senjata termasuk pedang dan cermin Raptalia dan Naofumi pun menyalin beberapa senjata tersebut Disini juga Sildina tuh ngerasa kalau senjata kipasnya tuh masih memiliki sesak energi seseorang Dan energi itu terlihat sangat mirip dengan Glass Untuk lebih pasti lagi Sildina disini mau pakai kekuatan oreka untuk merasuki tubuh dari Glass Awalnya itu ditentang oleh Kizuna karena kemungkinan beresiko Tapi karena Glass dan yang lainnya tuh gak masalah Maka Kizuna terpaksa untuk setuju Sildina disini mulai memasuki tubuh Glass Ketika melihat Sildina tiba-tiba ekspresi Sadina tuh disini berubah Tapi karena Sadina gak mau cerita dan Sadina bilang kalau itu bukanlah masalah Maka Naofumi biarin hal itu Sildina saat ini berhasil masuk ke tubuh dari Glass Disini Sildina dan Glass tuh kagum sama kekuatan yang baru aja mereka sadari Glass dan Sildina ini melakukan uji coba Dan mereka tuh berubah ke tubuh semi transparan Mereka tuh seolah-olah ada dua orang dalam tubuh yang sama Untuk detailnya kalian tuh bisa cek aja ilustrasinya di video Saat ini Glass dan Sildina uji coba menyerang Naofumi pakai serangan yang biasa Naofumi disini menahannya Tapi Naofumi gak nyangka kalau dia tuh seolah-olah melawan sihir dari dua Glass secara bersamaan Dan setelah statusnya dicek ternyata statistik mereka berdua digabung Bagi Naofumi kekuatan itu sangat luar biasa Tapi kelemahannya adalah mana mereka berdua jadi boros Gak lama Glass dan Sildina tiba-tiba mempelajari sesuatu dari ingatan energi seseorang Sekarang Glass dan Sildina tuh mencoba hal yang baru aja mereka ketahui Dan mereka tuh menyerang Naofumi Naofumi disini mengakui teknik yang baru mereka pakai untuk menyerang Naofumi Oh ya berkat Sildina Glass ini dapat beberapa ingatan dari energi yang tersisa Dan teknik yang terakhir Glass pakai kepada Naofumi Itu adalah teknik yang hilang dari dojo tempatnya latihan Karena dapat ingatan Glass juga jelasin mengenai negara Amaciha Glass disini nyaranin untuk lebih detail tuh lebih baik mereka tuh langsung ke sana Setelah itu Sildina keluar dari tubuh Glass Ketika keluar ingatan Glass tentang teknik-teknik yang hilang tuh mulai memudar Setelah itu Naofumi dan yang lainnya tuh kembali ke tempat nenek tua dan pria tua Ternyata mereka tuh masih saling bertarung Karena terus bertarung ternyata mereka juga saling pelajari teknik masing-masing Dan terciptalah teknik-teknik baru dari penggabungan dua teknik yang berbeda Gak lama mereka berdua pun berhenti bertarung Disini Glass dan Sildina nunjukin teknik yang hilang dari dojonya Ketika melihat teknik itu pria tua dan nenek tua tuh terlihat sangat senang Mereka tuh seperti menyadari sesuatu Naofumi pun disini mempercayakan analisis teknik yang hilang kepada pria tua dan nenek tua Saat ini Naofumi dan yang lainnya ada di punggung naga Dan mereka tuh sedang dalam perjalanan untuk menuju wilayah naga iblis Naofumi melihat dari atas wilayah naga iblis Naofumi juga disini nunjukin item-item dari negara Amachiha Sayangnya naga iblis tuh gak punya ingatan tentang item-item tersebut Naga iblis tuh masih belum dapet ingatan penuh Karena fragment-fragment naga masih tersebar Disini mereka juga banyak mengobrol dan bercanda Singkatnya naga iblis tuh berhasil mengantarkan Naofumi dan yang lainnya ke kastil naga miliknya Mereka pun disini mulai memasuki kastil naga Tentunya untuk menuju ruangan tempat dimana item-item yang hebat Naga iblis bilang kalau dia tuh punya bawahan yang dikasih nama Empat Raja Surgawi Empat Raja Surgawi ini Walaupun di masa lalu udah dikalahin sama Kizuna dan partinya Ternyata mereka itu adalah gelar turun menurun Jadi jika ada generasi yang kalah Maka generasi selanjutnya lah yang akan menjadi Empat Raja Surgawi Saat ini naga iblis mau memanggil Empat Raja Surgawi pakai sihirnya Tapi mereka tuh gak kunjung datang Tapi gak lama yang datang tuh ternyata malah sekelompok orang yang terlihat seperti petualang Naofumi disini tiba-tiba langsung melihat level mereka Naofumi sendiri gak ngerti kenapa tiba-tiba dia tuh melihat level orang-orang tersebut Padahal dia tuh lagi gak mengaktifkan skill apapun Naga iblis disini nyaranin Sebaiknya mereka semua tuh nyembunyiin identitas asli mereka Atas saran dari naga iblis Glass pun memperkenalkan dirinya Tentunya bukan identitas sebagai pengguna Fasa Weapon Sekelompok orang itu Bukannya balas memperkenalkan diri Ternyata mereka tuh malah menganggap kalau perkenalan tuh gak penting Mereka justru malah nanya apa tujuan Glass dan yang lainnya Pemimpin kelompok itu ngingetin Naofumi dengan sifat Ren yang dulu Naofumi ngasih nama pemimpin kelompok itu dengan sebutan Ren yang kedua Glass disini juga nanya apa tujuan Ren 2 dan yang lainnya Ren 2 bilang kalau mereka tuh lagi mencari harta dan mau berburu monster Ren 2 juga disini menyumbungkan diri kalau parti mereka tuh sangat kuat Sekelompok orang itu terlihat meremehkan Glass dan yang lainnya Glass disini juga cerita kalau mereka juga lagi mencari harta karun Tapi Glass bilang kalau disini tuh gak ada monster Naga iblis bilang kalau dia tuh udah menganalisa Dan sekelompok orang itu hanyalah musuh rendahan Setelah itu mereka pun berpisah Secara terpisah mereka tuh lanjutin menjelajah Reruntuhan tempat harta naga iblis berada Ketika menjelajah Naofumi tuh ngerasa kalau ada monster yang liatin dia Tapi Naofumi tuh gak tau apa itu Ketika kembali ke tempat pertemuan Ternyata Glass disini masih belum kembali Naofumi disini ngerasa seperti ada di film horror Yang dimana orang tuh akan menghilang satu demi satu Karena reruntuhan adalah wilayah naga iblis Jadi dia tuh tau dimana letak Glass berada Dan Glass tuh saat ini dalam kondisi baik-baik aja Naga iblis dan Naofumi mereka tuh pakai cermin untuk melihat Glass secara detail Ternyata Glass tuh saat ini lagi menjelajah reruntuhan Glass tuh diikuti sama kelompok Ren 2 Disini juga terlihat ada gadis bertelinga anjing yang melompat Dan dia tuh terlihat ingin menyerang Glass Tapi Glass tuh disini langsung mengempaskannya pakai kipas Ren 2 disini kesal karena Glass tuh tiba-tiba menyerang Glass bilang kalau dia tuh gak akan menyerang kalau gak diserang Tapi disini gadis itu malah berbohong dengan bilang Kalau dia tuh gak menyerang Gadis itu cuma waspada karena Glass tuh terlihat seperti monster Ren 2 bilang kalau partinya tuh menyerang karena mereka tuh sulit bedain mana manusia mana monster Makanya mereka tuh waspada sama Glass Dan bagi mereka itu bukanlah kesalahan Mereka justru disini meminta Glass untuk minta maaf Karena udah melukai salah satu dari teman mereka Glass tuh disini tentunya gak meminta maaf Karena dia tuh ngerasa kalau dia tuh mau diserang Makanya dia tuh menyerang Gak lama gadis anjing itu tiba-tiba berekting kesakitan Dan dia tuh seolah mau sekarat Ren 2 disini terlihat sangat marah Dan dia bilang kalau Glass tuh gak cocok sebagai pemegang Fasa Weapon Glass disini gak ngerti Karena semua yang terjadi tuh gak ada hubungannya dengan Fasa Weapon Ren 2 dan partinya disini mulai menyiapkan senjata Tentunya gadis anjing juga ikut bersiap Mereka semua pun menyerang Glass Tentunya Glass tuh dengan mudah menghentikannya Dan Glass juga membalikan serangan mereka Salah satu musuh bilang kalau Glass tuh sangat kejam karena melukai orang lain Padahal Glass adalah pahlawan Glass disini marah karena lagi-lagi ada sekumpulan orang bodoh yang pengen Fasa Weapon Gak lama naga iblis dan yang lainnya pun datang untuk menghentikan keributan Naga iblis bilang kalau dia tuh udah kesal Karena ada sekumpulan sampah di reruntuhan miliknya Ren 2 disini terlihat sangat marah Alasannya karena pahlawan tuh bekerjasama sama iblis Harusnya mereka tuh saling bertarung Bukan kerjasama Ren 2 bilang kalau dia tuh akan menyelamatkan dunia Naga iblis bilang kalau dia tuh bakal turun tangan Dalam menghadapi para sampah sendirian Ren 2 yang terobsesi jadi pahlawan Dia tuh tentunya semangat dan pengen bunuh naga iblis Nah Humi dan yang lainnya tau Kalau para sampah itu termasuk dalam organisasi Vanguard of the Web Gak lama muncullah 3 orang dari 4 raja surgawi Mereka adalah Denbuk of the Earth Grimret of the Flame Dan Akval of the Water Karena yang muncul cuma 3 Naga iblis nanya dimana Kuflika of the White 3 raja surgawi bilang kalau mereka tuh gak tau dimana keberadaan Kuflika Ketika lagi ngobrol Ren 2 tuh tiba-tiba meloncat sambil teriak Naga iblis disini langsung pake sihir untuk mengikat orang itu Ren 2 disini teriak kesakitan Walaupun gitu Ren 2 tuh masih tetap ngotot Dan dia tuh percaya diri untuk menang Tentunya disini Ren 2 tuh masih diikat dan dia tuh kesakitan Kizuna disini ngerasa gak tega Nah Humi bilang kalau para Renkanator tuh sangat sulit untuk diajak berbicara Mereka adalah sekumpulan orang keras kepala yang gak mungkin diajak diskusi Jadi percuma untuk mengobrol dengan mereka Karena mereka tuh gak akan pernah percaya kalau mereka tuh telah dimanfaatkan sama dewa Seperti biasa Renkanator seperti Ren 2 Dia tetap percaya diri dan sombong sama kekuatannya Walaupun udah dijatuhkan berkali-kali Nah Humi disini gak ngerti kenapa para Renkanator selalu sombong Nah Humi berpikir kemungkinan dewa tuh udah ngasih ingatan tentang game kepada Ren 2 Dan Ren 2 itu menganggap kalau dunia ini seperti game yang pernah dia mainin Dan kemungkinan di game itu ada cara untuk ngalahin naga iblis Makanya Ren 2 tuh percaya diri kalau dia tuh bisa ngalahin musuh Dengan bermodalkan ingatan palsu yang dikasih dewa tentang game Naga iblis bilang kalau dia tuh udah tau statistik dari Ren 2 Dia tuh sengaja mengulur waktu untuk dapetin statistik asli Ren 2 Naga iblis disini mencetikan jarinya dan tiba-tiba Ren 2 jadi pucat Ren 2 juga disini lari ninggalin partinya Tentunya jalan melarikan diri tuh udah ditutup sama naga iblis Ren 2 disini terlihat sangat panik dan dia tuh mau teleport pake item Sayangnya item itu gak berguna karena sekarang dia tuh ada di wilayah naga iblis Disini naga iblis menganggap kalau Ren 2 adalah pecundang sesungguhnya Naga iblis bilang kalau Ren 2 tuh punya kemampuan untuk melihat statistik orang lain Ren 2 tuh percaya diri sebelumnya Itu semua karena dia tuh ngerasa kalau statistiknya tuh lebih tinggi dari yang lainnya Sayangnya Ren 2 tuh gak tau fakta Bahwa pengguna pasal weapon maupun senjata suci Mereka tuh gak bisa dianalisis dengan detail Jadi yang terlihat tuh hanya statistik yang rendah Dan naga iblis juga disini menyembunyikan statistiknya dan statistik orang lain Dan Ren 2 yang melihat naga iblis dan yang lainnya Dia tuh menganggap kalau naga iblis dan yang lainnya tuh hanyalah sekumpulan orang lemah Ketika naga iblis menjentikan jarinya Naga iblis tuh ngasih lihat semua statistik yang disembunyikan selama ini Dan saat itu Ren 2 tuh ketakutan Hingga akhirnya dia mau kabur sendiri dengan ngorbanin partinya Disini juga parti Ren 2 tuh kesal karena ditipu oleh Ren 2 Seperti biasa dimana ada Renkanator Disitu juga ada cewek yang punya sifatnya tuh mirip seperti Beats Cewek itu memohon ampunan pada naga iblis dan dia tuh mau mengorbankan Ren 2 Supaya dia tuh bisa selamat Intinya cewek itu mengkhianati Ren 2 Naga iblis yang sangat mencintai Naokumi Dia tuh disini sangat kesal ketika melihat sifat wanita Yang mirip seperti wanita yang dibenci Naokumi Yaitu Deets Naga iblis menebaskan ekornya dan itu mengempaskan wanita itu Wanita itu berguling-guling dan akhirnya dia pingsan Disini naga iblis juga menantang Ren 2 lagi Tapi nyali Ren 2 disini udah ciut Bagi naga iblis hanya pati Naokumi lah yang gak menyerah Ketika menghadapi musuh yang ada di luar jangkauan mereka Orang-orang seperti itulah yang layak untuk dijadikan pahlawan Naga iblis disini bilang ke Ren 2 Kalau Ren 2 bermimpi menjadi pahlawan Harusnya Ren 2 tuh tetap berani melawan Meskipun tau kalau lawan tuh terlalu kuat Naga iblis disini terus memperpokasi Ren 2 disini mau melawan naga iblis lagi Tapi anggota pati lainnya tuh terlihat menyerah Dan mereka tuh gak mau bertarung lagi Pada akhirnya kelompok Ren 2 pun dihabisi dengan sadis oleh naga iblis Semua orang disini tuh terlihat agak mirip sama kejadian Ren 2 Tapi bagi Naokumi yang kayaknya punya jiwa psikopat Naokumi tuh menganggap kalau pertarungan tadi seperti beruang yang mempermainkan mangsanya Sebelum mangsanya tuh dibunuh Gak lama mayat-mayat kelompok Ren 2 tuh jadi zombie Itu adalah skill dari naga iblis Naga iblis bilang kalau dia tuh akan menjadikan mereka sebagai pekerja Untuk memperbaiki kastilnya yang rusak Naga iblis juga disini ngasih tau ketiga orang dari empat raja surgawi Saat ini dia tuh harus bekerja sama dengan pahlawan Alasannya karena dunia tuh diambang kehancuran Naga iblis juga bertanya Kenapa para raja surgawi tuh gak menemuinya dengan cepat Ketika dia tuh memanggilnya Bahkan Kufrika tuh gak datang memenuhi panggilannya Naga iblis curiga Kalau para raja surgawi tuh mulai meremehkan dirinya Naga iblis disini pakai sihirnya kepada ketiga raja surgawi Dan itu membuat mereka kesakitan Mereka disini memohon ampunan pada naga iblis Mereka bilang kalau mereka tuh ngerasain aura naga iblis di mana-mana Makanya mereka tuh jadi bingung Naohumi bilang kemungkinan para van guard Mereka lagi bereksperimen dengan menggunakan fragment naga Makanya aura naga iblis tuh ada di mana-mana Naga iblis paham maksud dari Naohumi Dan dia tuh berhenti ngasih hukuman kepada raja surgawi Tapi disini naga iblis tuh gak mau maafin Kufrika Karena sampai sekarang dia tuh belum menunjukkan mukanya dihadapan naga iblis Naga iblis pun mencabut gelar Kufrika Dan dia mengambil alih semua kekuatan Kufrika Jadi pada dasarnya kekuatan raja surgawi Kekuatan itu berasal dari naga iblis Jadi naga iblis tuh berhak mengambil kekuatan tersebut Naga iblis disini mau ngasih kekuatan itu kepada Vilo Tentunya Vilo yang membenci naga Dia tuh gak mau Naohumi disini mau menghentikan naga iblis Tapi sayangnya kekuatan naga iblis itu telah masuk ke dalam Vilo Vilo disini terlihat sangat kesal Naohumi disini melihat statistik Vilo Vilo ternyata telah berubah menjadi raja surgawi of the wind Dan statistik Vilo tuh meningkat drastis Atau lebih tepatnya tuh naik lebih dari 2 kali lipat Naga iblis bilang kalau Vilo tuh gak akan pernah bisa dikendalikan olehnya Walaupun Vilo telah jadi raja surgawi Naga iblis ngasih keistimewaan itu karena Vilo adalah parti dari Naohumi Vilo disini masih terlihat sangat kesal Naga iblis bilang kalau Vilo bisa ngendaliin kekuatan yang dia kasih Maka Vilo tuh bisa terbang Mendengar itu Vilo menjadi sangat senang Tapi gak lama dia tuh kesal lagi Naga iblis juga disini bilang kalau dia tuh bakal ngajarin para pahlawan Tentang sihir yang udah dia kembangkan Intinya semuanya tuh dilakuin demi kesiapan perang di masa depan Setelah itu mereka pun lanjutin perjalanan mendelajah reruntuhan naga iblis Disini Naohumi juga bertanya kepada para raja surgawi Kenapa mereka tuh sangat mematuhi perintah naga iblis Para raja surgawi bilang kalau naga iblis saat ini kekuatannya tuh jauh lebih hebat Dibandingkan naga iblis yang dulu Naohumi disini akhirnya paham Kalau kekuatan naga iblis tuh meningkat karena metode peningkatan dari Naohumi Singkatnya saat ini mereka tuh sampai di ruang harta naga iblis Tentunya ruangan itu tersegel Tapi segelnya bisa dibuka oleh naga iblis dan para raja surgawi Disana juga ada jam pasir naga yang ditutupi oleh bunga kamelia Lagi-lagi itu mirip seperti negara kiteng lho Yang memiliki bunga sakura lumina Karena mirip seperti negara kiteng lho Blas dan Sildina disini bergabung lagi Dan ternyata bunga kamelia merespon Melihat bunga itu merespon Sildina pun keluar lagi dari tubuh milik glas Disini Naohumi dan yang lainnya juga menyadari Kalau kemungkinan glas tuh memang keturunan kaisar surgawi Tapi garis keturunan glas tuh bisa dibilang sangat jauh Makanya respon bunga kamelia terhadap glas sangat lemah Beda dengan raptalia yang merupakan keturunan langsung kaisar kiteng lho Ketika waktu itu raptalia ada di kiteng lho Bunga sakura lumina tuh langsung merespon raptalia Naohumi disini nyaranin Supaya glas tuh berjuang lebih keras Supaya bisa diakui sebagai kaisar surgawi Setelah itu semuanya tuh bersantai dan minum-minum Gak lama Naohumi tuh melihat seperti ada tablet batu Naohumi pun menyuruh Kizuna untuk membacanya Isi teksnya bisa kalian lihat di dalam video Naohumi dan yang lainnya Mereka semua tentunya diskusi tentang isi dari teks tersebut Naohumi juga disini terus mengamati tablet itu Dan ternyata ada teks lain yang ditunjukkan untuk pahlawan suci Tipe kertas sihir Disana juga ada teks bahasa kuno Prisia disini mencoba membacanya Dan intinya tablet itu berisi tentang kandidat pahlawan Untuk isi teksnya tuh kalian bisa lihat aja di video Naohumi dan yang lainnya Mereka tuh masih gak paham tentang teks kuno tersebut Nah karena gak paham Mereka pun mutusin untuk lanjutin percarian harta dari naga iblis Disini juga diketahui Empat raja surgawi bisa membuat seseorang naik kelas Setelah levelnya tuh udah mentok Dan itu akan membuat pati Naohumi menjadi semakin kuat Nah itulah untuk pembahasan video kali ini Jadi disini gue tuh cuma merangkum cerita Kalau kalian mau lebih detail Kalian tuh bisa baca novelnya sendiri Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih